Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sama saya Abundafli hari ini saya mau masak kepala ikan kepala ikan yang terlihat saya dapat itu adalah kepala ikan penggiri emm Insyaallah teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya penuh dengan kedamaian selalu dalam kemesraan eh terbina rumah tangga dengan penuh kasih sayang anak-anak sehat eh bisnis lancar rezeki berlimpah dan jauh dari segala macam penyakit nih Oke teman-teman gak berlama-lama aku dapat kepala ikan ya kepala ikan tenggiri ini ada dapat empat ekor kemudian aku mau gulai terus apa aja bumbunya biasa namanya gulai tidak jauh dari laos bawang putih nih laos aku ambil berapa ruas ini ya dua ruas jari kemudian bawang putih itu setengah apa satu setengah bongkol besar karena empat ekor terus bawang merah 15 siu punyit satu ruas kemudian nih jahenya agak kecil-kecil nah kayak gini ini bumbu-bumbu yang di sini sudah itu lagi nih bumbu yang digiling halus ya hilau saya pisahin karena dia nggak digiling halus terus kemiri kemiri 6 butir nah ini yang kita giling halus kebetulan anak-anak sukanya itu gulainya merah nah jadi saya tambah sama cabai keriting cabai keriting 15 15 buah 15 buah itu kemudian bumbu itu ya ini bumbu yang digiling halus bumbu yang di cemplang-cemplang kemudian daun-daunan daun kunyit terus daun salam daun jeruk ya nah daun-daunan kemudian yang menimbulkan dan citra rasa yang enak saya kasih asam gelugur jadi asam untuk gulai ikan ini boleh asam kandis boleh asam belimbing bulu asam gelugur nah kebetulan di rumah adanya asam gelugur jadi ya udah asam gelugur terus untuk garnisnya garnis menambah cita rasa pedes jadi bisa kalau dari cabai giling itu aja tadi itu ya anak-anak balita bisa makan terus eh untuk garnisnya saya tambah cabai rawit merah yang bagian pedes tinggal cekrek 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 di gerus-gerus sama sendok makan tuh garnisnya yang kedua eh kacang panjang eh kacang panjang ya ini untuk garnisnya kenapa garnis kacang panjang Bun Iya karena dia tidak mendominankan sayuran kan jadi dia garnis dia jadi variasi dari dari digulai kepala ikan dan ditambah dengan eh memaniskan rasanya kayak gitu oke sekarang kemudian tidak lupa santan ya nah oke teman-teman sekarang kita giling bumbu yang harus dihaluskan ini aku gilinnya pakai blender blender oke ya oke bumbu yang digiling sudah kita giling halus ya tadi bawang merah bawang putih cabai kemudian sekarang serai kita keprak-keprak terus laos dan kita panasin panci untuk kita siapkan itu menumis terus ini saya menumisnya nggak pakai minyak iya enggak 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 mantep deh nanti jadi memang tidak jadi kita matengkan dengan proses perebusan 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 seperti ini ini lumayan membangun buat menghilangkan sangit-sangit dari cabai dan bumbu nah setelah itu baru setelah itu baru set kita masukkan santan masuk serai laos laos ikut dulu kita biarkan sampai mateng kemudian kemudian kita masukkan asam bluegur ini kita 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 biarkan dia sampai memang gelega diaduk terus supaya apa aroma bumbu yang masih belum full tadi mateng itu hilang bau mentahnya kemudian kemudian kita masukkan daun kunyit di daun kunyit kita potong-potong deh kemudian kemudian cabai ikut biar mateng jadi nanti tidak bau cabai mentah kita buat daun saram bau cabai nah ada ada daun salam daun jeruk masuk semuanya more hai 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 terlihatkan bumbu sampai matang sampai menggelegak baru kita masukkan ikan sampai aroma aroma bumbu itu matang gitu nah baru kita masukkan ikannya Hei saat kita sudah menggelegak aroma bumbu matangnya udah ini nah kita kesegaran kemudian kita sekarang masukkan kepala ikannya sudah kemarin ini sengaja enggak saya ikat-ikat ya mungkin teman-teman yang pas beli di rumah makan padang bukan diikat-ikat ya Nah kenapa dia tidak kalau lepas dagingnya itu masih apa namanya ya tidak lepas tidak berserak kayak gitu Hai ini kalau karena kita buat kita dia berserak ya kita ambil tidak merupakan siapapun nah ini kita biarkan ini seharusnya kita akan ngasih santan ngasih santan ngasih garam itu setelah lauk masakan matang tapi kalau untuk gulai untuk apa ketika itu jadi tidak berlaku terkasih kaldu kalau ibu saya enggak ada pakai kaldu-kaldu saya sudah terkontaminasi dengan gaya hidup ibu saya kaldu-kaldu saya itu di asam di para tomat-tomat kayak gitu kita biarkan sampai matang nanti hampir matang baru kita masukkan kacang panjang sebagai temannya nah ini yang saya masukkan garnish jadi tidak sayurnya tidak monomi mendominankan masakan tersebut tapi dia adalah hiasan dari ikan kayak gitu makanya saya bilang garnish tapi enak sedap jadi kacang panjang itu karena apa ya Hai ketemu sama santan yang rasanya asam-asam pedas kayak gitu dia jadinya kecut-kecutnya jadinya gurih Hai coba deh bun aku melihat orang bulainya tidak merah tapi kuning nah kuning cabainya itu dari Hai cabai hijau cabai rawit hijau itu Hai Oke kita biarkan dia matang nanti setelah matang ini nanti setelah matang ya kita rasakan garam dan yang banyak tuh nanti nah sekarang kita menunggu ikan mateng baru kita masukkan kacang panjang di atasnya tapi tidak usah matang nggak nggak usah sampai ikannya matang banget sebentar lagi nih kita bisa ikan kayaknya sudah bisa sih kayaknya nah ini nih nah kita tabur begini nih bergerimpangan ini sedap ya teman-teman ini eh menjelang matang nanti temen-temen bisa juga ngasih 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 apa namanya ngasih tomat sebagai garnish nya untuk apa rasa kayak gitu tomat hijau yang kecil atau tomat merah maaf ya mempadu kan asamnya asam gelugur atau asam kandis berpadu dengan tomat tapi bagusnya sih tomat buah seperti hai 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 lagi gunung gelegal Hai nah kalau udah seposisi seperti ini kita merasakan garamnya ya merasakan garamnya terlihat dulu di ikan oh sudah mateng terus garamnya merasa belum ya garamnya asamnya jadi kalau ikan-ikan itu digulai identiknya rasanya agak asam-asam jadi dari asam kandis asam gelugur dan as atau asam belimbing buluh mantap rasa belimbing buluh itu sedap sekali eh asamnya udah berasa Hai garamnya udah berasa ikannya udah mateng kacang panjangnya udah terlihat kecut kalau kayak gini apa lagi ya dimatikan lagi dan siap kita eksekusi udah mateng semuanya terima kasih ya teman-teman teman-teman udah udah ngikutin aku masak mudah-mudahan inspirasi buat teman-teman semua eh buat masak kepala ikan beli di luar mahal kita masak de eh di rumah gampang kok dan sangat mudah sekali oke makasih eh atas kunjungannya bagi yang belum subscribe subscribe deh ya sumbangan dan biar kita juga bisa selalu ber silaturahim eh eh saling bisa berbagi Monggo silahkan aktifkan loncengnya notifikasinya kemudian like and comment dan satu hal lagi komen tersebut adalah literatur buat saya introspeksi buat saya makasih ya atas semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya insya Allah teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya yang sehat dan tegar serta kuat itu bukan sebuah jaminan untuk sebuah virus covid-19 karena gejala minimal itu terasa terabaikan penciuman yang kurang berasa tenggorokan yang terasa kering dan tak enak itu bukan hal yang harus kita sepelekan oke sehat selalu jaga kesehatan jaga keharmonisan dan yang paling penting jangan jadikan kepala kita pikiran kita sebagai tong sampah mari kita bersob positif feeling selalu ceria berbanyak senyum sebagai jembatan untuk salam sehat yes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati